Dukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tengah Pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggandeng Komisi 9 DPR RI Nur Fadifah gelar sosialisasi kepada masyarakat tentang cara meracik jamu herbal dari rempah-rempah yang dapat diolah untuk dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. Karena masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, sosialisasi yang digelar Kemenkes dan Komisi 9 DPR RI di Gedung Olahraga Desa Buniwah Kecamatan. Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah diikuti oleh puluhan penjual jamu gendong Masyarakat Organiasi Masyarakat Pemuda Pancasila dengan narasumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Hendardi Setiaji, Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PKB Nur Fadifah, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kemenkes RI. Dalam kegiatan itu, anggota DPR RI Nur Fadifah mengatakan, masyarakat dalam kegiatan ini diminta lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan suplemen kesehatan sehari-hari terutama dengan memanfaatkan bahan-bahan herbal yang mudah dijangkau. Motivasinya, jadi Indonesia itu kayak akan jamu-jamuan. Dalam masa pandemi ini, bagaimana seluruh masyarakat memanfaatkan potensi alam sehingga semuanya sehat tanpa susah, tanpa harus ke rumah sakit, kita berusaha untuk tidak kena apa-apa. Langkah selanjutnya, kami di DPR mendorong agar penggunaan obat-obatan tradisional itu digunakan juga oleh dokter-dokter. Sehingga obat-obat tradisional yang ada di Indonesia ini bisa dikonsumsi, kita tidak perlu impor lagi. Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila M. Huzaini mengungkapkan, mengapresiasi kegiatan sosialisasi pemanfaatan jamu di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut menurut pria yang akrab di Sapa Jenny, sangat mengedukasi masyarakat untuk lebih kreatif dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di masa pandemi COVID-19 agar rutin mengkonsumsi obat tradisional atau pemanfaatan tanaman herbal yang mudah ditemukan di warung hingga di pasar. Oke, hari kita ucapan terima kasih kepada Kementerian dan Kementerian dan DPR RI yang bisa melakukan sosialisasi di anggota kami, khususnya untuk pandemi COVID-19 ini sehingga nanti anggota kami itu mudah-mudahan kita doakan sehingga terhindar dari COVID-19. Apalagi ini berkaitan dengan sosialisasi jamu, yang intinya ini juga jamu ini ternyata bisa untuk menyembuhkan dan mencegah COVID-19. Dengan kita rajin menunjauh-menunjai, itu termasuk cara mencegah tertularnya COVID-19. Mereka cepatnya itu, biar anggota itu sehat, tidak tertular, tidak terkena pandemi COVID-19. Dari Tegal, Jawa Tengah, Kabar Beritaku mengabarkan Tetapi, kalau penyerang masuk ke tubuh kita, itu sangat berbahagia. Yang diserang yang paling utama adalah saluran pernafasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.